Nah kalau kita bicara pelanggaran HAM, itu kan bagian dari ada aparat negara yang melakukan abuse of power Penegakan hukum itu adalah tugas dan kewajiban dari aparat negara Tetapi ada koridornya ketika dia melakukan satu tugasnya yang kemudian menyalahi prinsip-prinsip tertentu Itulah yang kita kategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia Nah pelanggaran hak asasi manusia ini ada yang tersebut sebagai pelanggaran HAM biasa saja Ada sih kata biasa ya pelanggaran HAM Dan yang kedua pelanggaran HAM berat Saya katakan tegas kemarin dalam kompres itu termasuk juga ketika ketemu bahwa presiden Kami tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang berat Itu untuk menjawab sinalan yang teredak di luar Yang ini bahkan digiring-giring ini nanti pelaku utamanya itu presiden Jokowi itu Ada-ada memang ada seperti itu Pak? Iya, memang ada seperti itu Saya tidak mengatakan saya pelanggaran siapa-siapa Tapi kan ada prasaran-prasaran atau ada kriteria-kriteria untuk mengatakan ini pelanggaran HAM berat atau bukan Misalnya ya, ada desain operasi yang memang sistematis gitu Itu di dalam Statut Taroma, dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 Ahli-ahli hak asasi manusia saya kira paham Apa Pak yang membuat yakin dari Komnas HAM dan dalam investigasi ya Oleh Komnas HAM itu tidak menemukan adanya desain operasi Desain operasi ada Itu surat perintah resmi, surat perintahnya surveillance Oke Kan jelas Tapi itu kan saat tadi disebut sebagai syarat terjadinya pelanggaran HAM berat ya Betul, ketika surat perintahnya memang melakukan pembunuhan Ini surat perintahnya kan surveillance Kemudian yang mereka lakukan apa? Surveillance memang Beberapa hari mereka begitu ada melakukan surveillance Kemudian ketika rombongan Pak Rijik Sihab ini dengan keluarganya bergerak dari sentul itu Dibuntuti oleh mereka Surveillance kan Kemudian kalau kami lihat dari semua rekaman CCTV Screen capture dari smart CCTV Kami punya 137 ribu lebih screen capture Jadi saya masih percaya tim saya tidak terlewat Detik demi detiknya Screen capture 137 ribu Lebih Lebih Kemudian ada 8 ribuan video rekaman CCTV Jadi kita lihat memang rombongan ini sudah jauh sekali Bergerak ke arah mega menu Dan dengan kecepatan yang stabil Kira-kira 80 km per jam Ada dua mobil Laskar di belakang Yang itu jauh juga tertinggal Itulah yang kemudian melakukan upaya menghalang-halangi petugas yang ingin melakukan tugas pembunjutan itu Banyak-banyak orang Kenapa mereka butuhi? Ya karena alasan polisi Karena ada dua pemanggilan yang belum dipenuhi Betul Itu suatu yang normal saja Dalam penegakan hukum Baru ada tembakan-tembakan itu Jadi menyebabkan dua orang tewas Ya dari gesekan pertama itu ya Ya karena kami tidak berani mengatakan bahwa Atau tidak mau mengatakan bahwa disini ada pelanggaran Karena memang tembak-menembak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!